5 pegawai resto dan famili karaoke di Boyolali, Jawa Tengah diduga telah menjadi korban penganiayaan personal TNI anggota Kopassus Group 2 Kandang Menjangan Kartasura berinisial F, dan 3 orang sipil pada Senin, 21 November 2022. Dari 5 korban penganiayaan diduga dilakukan anggota Kopassus itu, 2 di antaranya adalah perempuan. Keterangan itu diungkapkan oleh Ashari, pegawai resto dan famili karaoke yang dihubungi Kompas TV. Dalam keterangannya, Ashari menuturkan rekan-rekannya yang dipukuli diduga anggota Kopassus Group 2 Kartasura bertugas sebagai kasir, waiters, dan security. Sebagai informasi, dalam komunikasi yang dilakukan Kompas, TV ke pihak resto dan famili karaoke sempat terputus. Kompas TV berusaha menghubungi kembali nomor telepon resto dan famili karaoke, namun tidak bisa dihubungi. Fit terakhir Instagram Pak Karaoke Boyolali juga ada komentar perihal insiden pemukulan yang dialami pegawai. Pengikut meminta pihak Pak Karaoke Boyolali melaporkan perihal tersebut ke Panglima TNI Jenderal Andika Perkasan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!